Di video kali ini, saya membahas tentang fungsi pembacaan tabel HLOOKUP di Microsoft Excel Mulai dari apa itu fungsi HLOOKUP Lalu rumus formula HLOOKUP yang ada pada Microsoft Excel Sampai dengan tangka pembuatan HLOOKUP pada Microsoft Excel Sampai dengan penerapan untuk pembuatan jadwal kuliah praktiku menggunakan rumus yaitu HLOOKUP Selamat berjumpa kembali di channel Andrea Trio Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi pembacaan tabel Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang fungsi pembacaan tabel HLOOKUP Di video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi pembacaan tabel secara HLOOKUP di Microsoft Excel Lalu, apa sih yang disebut dengan fungsi HLOOKUP? Fungsi HLOOKUP itu adalah sebuah rumus pembacaan tabel di Microsoft Excel Dengan tabel reference yang disajikan secara horizontal dengan data numeri Baik, untuk rumus daripada formula HLOOKUP yaitu ditulis sama dengan HLOOKUP kurung buka, lookup value, tabel array, row index 6, dan juga rank lookup kurung tutup Yang dimasuk dengan yang namanya lookup value, sama dengan video sebelumnya adalah cell yang akan dicocokkan dengan tabel array Lalu, ada juga yang disebut dengan tabel array adalah tabel yang menjadi referensi lookup value-nya Jadi, nanti langkahnya boleh menggunakan tabel array yang kita buat terlebih dahulu Ataupun bisa langsung menggunakan cell reference Yang selanjutnya adalah row index Ini adalah urutan baris yang akan dilihat atau ditampilkan hasilnya di data HLOOKUP Dan yang terakhir adalah rank lookup Adalah argumen yang secara opsional bisa dipakai ataupun tidak Tapi, untuk kasus yang nanti saya praktekan, saya akan menggunakan rank lookup Nah, ini untuk contohnya, sama dengan HLOOKUP C4, jadwal, 2 untuk row index-nya Lalu, rank lookup-nya saya setting false Lalu, untuk formula HLOOKUP Langkahnya, yang pertama kita harus membuat name rank Seperti ini Ataupun bisa dilewat menggunakan langsung dengan cell reference Lalu, yang selanjutnya adalah membuat formula HLOOKUP-nya Ini adalah baris kedua Dan juga yang ini adalah baris ketiganya untuk waktu Setelah itu, lakukanlah autofill Baik, kita langsung saja mempraktekannya di Microsoft Excel Oke, di sini saya sudah memiliki data Yaitu jadwal kuliah praktikum di suatu universitas Di sini, jadi, ada seorang staff yang ditugaskan untuk membuat sebuah jadwal praktikum Pada tabel 2, ini dibuatkanlah sebuah tabel jadwalnya Karena praktikum tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama Dan juga waktu yang berbeda Sehingga, staff tersebut membuatkan jadwal khusus pada seluruh mahasiswa Contohnya, di sini ada 10 mahasiswa Nah, untuk mempercepat pekerjaan tersebut Staff tersebut menggunakan rumus HLOOKUP Untuk membuatkan jadwal khusus tersebut Jadi, nantinya jadwal tersebut berdasarkan kode kelasnya Dia apakah kelas manajemen atau kelas akuntansi Di sini tidak ada tabel reference yang disajikan secara horizontal Sehingga kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP Oke, yang pertama saya akan membuatkan terlebih dahulu Yaitu name range-nya Ataupun tabel array-nya Oke, untuk yang hari saya akan menggunakan tabel array Saya buatkan terlebih dahulu untuk tabel array-nya Saya blok dari sini Dari B16 sampai dengan E19 Saya buatkan Ini namanya adalah jadwal Sudah, dibuatkan jadwal Lalu langkah yang selanjutnya Di sini saya tinggal buatkan rumus formulanya Adalah sama dengan HLOOKUP Kurung buka Lookup value-nya sebagai kuncinya Yaitu yang ini C4 Lalu tabel array-nya Tadi saya sudah buatkan jadwal Lalu row index 6 Yang akan dimunculkan, yaitu hari Oke, ini baris ke-1 Ini baris ke-2 Nah, berarti di sini adalah Row index-nya baris ke-2 Koma Nah, lalu di sini ada pilihan Rank lookup True ataukah false Ingat ya, definisinya bahwa Kalau misalnya true Itu berfungsi untuk melakukan pencocokan data Berdasarkan aproksimasi matematika Tapi kalau misalnya false Ya, fungsi melakukan pencocokan data Secara namerik dan harus sama Nah, karena ini jadwalnya Kalau yang contoh sebelumnya di VLOOKUP Itu ada range Daripada nilai penjualan Nah, kalau yang ini harus sama jadwalnya Jadi, kalau misalnya Dia itu Class management Ya, misalnya hari Senin Ya, hari Senin Tidak ada hari Senin Setengah Selasa Nah, berarti ini Menggunakan Yang namanya False Oke, kurung tutup Lalu Enter Seperti itu Ya Lalu seperti ini Sudah Berarti kita tinggal Tarik saja Salin rumusnya Ke bawah Oke, untuk hari Sudah Berhasil Melakukan Menggunakan HLOOKUP Lalu bagaimana Kalau tidak Menggunakan Yang disebut Yaitu Tabel Array Tapi menggunakan Cell Reference Oke Langkanya hampir sama Sama dengan HLOOKUP Kurung buka Lookup value-nya tetap yang ini Koma C4 Lalu Tabel Array Kita menggunakan Cell Reference Berarti kita Blok Yang ini Ya Ingat Ini baris ke-1 Baris ke-2 Baris ke-3 Dan juga Baris ke-4 Nah Oke Ini berarti Ada di Cell B 16 Sampai Dengan Cell E 19 E 19 Koma Lalu setelah itu Row Index Yang kita akan menunjukkan Adalah waktu Waktu itu adalah 1 2 3 Oke Berarti ini Baris ke-3 Koma Lalu Ininya Kita setting Menjadi False Kurung tutup Enter Nah Ini berhasil Ya Kalau kita saling Rumusnya ke-bawah Ini akan salah Kenapa Harus Kita Absolutkan Terlebih dahulu Ini Absolut Ini juga Absolut Ya Supaya apa Supaya Cell Refreshnya Tetap Yaitu Dari Cell B 16 Sampai Dengan Cell E 19 Sebagai Range Oke Ini sudah berhasil Ya Begitupun yang Ruangan Oke Saya cepatnya Menggunakan H Lookup Yaitu Langsung Lookup Value Ini Koma Lalu Tabel Array Tadi Sudah Saya Buatkan Jadwal Koma Berarti Ini adalah Baris ke-4 Koma Nilainya Adalah False Kurung tutup Enter Jadi Pembuatan Jadwal Memudahkan Stop Ya Dalam Pembuatan Jadwal Kuliah Praktikum Tersebut Baik Itu Penjelasan Tentang Formula H Lookup Dalam Microsoft Excel Oke Sampai Sini Dulu Kita Ketemu Lagi Video Video Perasan Yang Lainnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai